Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaupun teman-teman ini media, hari ini kakak-kakak malam akan mengaktifkan kembali PPK dan PPS Seperti kita ketahui, tanggal 15 Juni kemarin, hari Senin Seluruh PPK, yang sebelahnya 70 orang, kemudian PPS 666 orang Secara resmi sudah aktif kembali, jadi mulai setiap tahapan pilkada kemalam Atau pilkada kemalam sudah mulai normal Keperakatan dengan itu, karena pilkada ini adalah pilkada yang lebih Berkepatan dengan masa COVID-19, kakak-kakak malam Akan memberikan sejumlah kebaran, karena akan ada banyak perbedaan Antara pilkada yang sudah lama berlangsung, terakhir 2018 Yaitu ilang-ilang-ilang, maupun pilkada kemalam 2018 Dengan pilkada hari ini, jadi kita ketua KPU akan menjelaskan secara detail Terkait apa yang baru, kemudian disini ada dimisi data informasi Teman-teman media yang saya hormati dan saya bacakan Sebelum KPU Kabupaten Pemulang melaksanakan kantor dengan stakeholder Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, kita dapat bertemu dengan teman-teman media Untuk melakukan pembajik PAS terkait dengan pencambutan penundaan tahapan milikadase rentak tahun 2020 Tentang perubahan ketiga atas peraturan Komisi Banyang Umum nomor 15 tahun 2019 Tentang tahapan program dan jadwal penyegaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bupati dan wakil bupati dan atau wakil kota dan wakil wakil kota tahun 2020 Juga berdasarkan keputusan KPU Republik Indonesia nomor 258 Tentang lanjutan pemilihan atau pilkada setelah tahun 2020 Juga mendasari keputusan KPU Kabupaten Pemulang Nomor 205 Tentang pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati kemalang tahun 2020 Bahwa untuk pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati kemalang tahun 2020 Kita sudah mengetahui bersama Kita melaksanakan tahapan di tengah-tengah pandemi COVID-19 Dan wakil bupati kemalang tahun 2020 Kita sudah mengetahui bersama Kita melaksanakan tahapan di tengah-tengah pandemi COVID-19 Tentu ini kita harus mempertimbangkan dan memperhatikan kesehatan Memperhatikan untuk keselamatan baik penyelenggara, pemilih maupun para pasangan calon Maka dari itu KPU Kabupaten Pemulang nanti dalam melaksanakan tahapan Atau semua tahapan pemilihan itu akan memakai protokol kesehatan Tentu karena kita dalam kondisi pandemi COVID-19 ini Ada implikasi terkait dengan beberapa hal Di antaranya adalah karena kebijakan dari KPU Republik Indonesia Bahwa untuk pemilih di setiap TPS Yang pada saat situasi normal itu jumlahnya dapat bagus Karena ini di tengah pandemi COVID-19 Maksimal menjadi 500 pemilih Kemarin pada saat situasi normal TPS kita yang menjadi dasar penganggaran Untuk pemilihan Bupati dan Pakai Bupati Pemulang tahun 2020 Itu berjumlah 2.515 TPS Karena ini kebijakan KPU Republik Indonesia Setiap TPS maksimal pemilih adalah 500 Maka ada penambahan TPS Yaitu sebesar 633 TPS Sehingga TPS dalam situasi Pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemulang Di tengah-tengah Padahal COVID-19 ini Di Kabupaten Pemulang TPS-nya berjumlah 3.148 TPS Dari penambahan TPS ini Tentu berimplikasi terhadap penambahan anggaran Penambahan anggaran dari penambahan TPS Sejumlah 633 TPS ini Kita ada penambahan anggaran sebesar kurang lebih 5 miliar Ini hanya untuk penambahan TPS Karena konsekuensi dari penambahan TPS ini adalah Ada penambahan anggaran di pembuatan TPS Honor batang ad-hoc Dan logistik-logistik yang ada di TPS Dan ini membutuhkan dari penambahan TPS 633 Ini membutuhkan 5 miliar Bapak Ibu yang saya hormati Selanjutnya adalah Diwajibkan bagi kawis laku penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemulang tahun 2030 Untuk memakai protokol kesehatan Maka kita juga harus menyiapkan alat Lengaman diri atau APD Alat-alat kesehatan ini kita kemarin sudah Melakukan rapat bersama antara KPU dan Bawastu dan pemerintah daerah Kita untuk alat kesehatan ini kita mengajukan anggaran sebanyak 7 miliar Kurang lebih 7 miliar Dan untuk anggaran kesehatan berjumlah-jumlah ini kita mengajukan, diajukan ke KPU Teman-teman media yang saya hormati Kita juga dikentruksikan oleh KPU Untuk melakukan restripsi anggaran MPHD kita di 1 Oktober 2019 Berjumlah kurang lebih 50 miliar 50 miliar lebih Ini karena dalam kondisi pandemi COVID-19 ini Kita disuruh untuk melakukan restripsi atau rasionalisasi anggaran Kita sudah melakukan restripsi anggaran Atau penghebatan anggaran kurang lebih 5 miliar Jadi penambahan TPS ini kita bisa ambil dari penghebatan anggaran yang kita sudah menandakani MPHD-nya di 1 Oktober 2019 Jadi untuk pelaksanaan kemudian Bupati di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Kita mengajukan keseluruhan Itu kurang lebih 7 miliar dan itu diajukan di APBN atau pusat Teman-teman media yang saya hormati Ini dimulainya tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kemalang tahun 2020 ini Per 15 Juni kemarin kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan Di antaranya adalah tanggal 15 kemarin kita sudah mengaktifkan Badan penyelenggara ad-hoc di tingkat PPK maupun PPS Jadi badan penyelenggara di tingkat PPK atau kejamatan dan desa atau PPS ini resmi sudah aktif kembali Termasuk kemarin kita sudah melakukan pelantikan atau sumpah janji yang pada saat Maret kemarin Belum, karena ada halangan, belum dilakukan pelantikan Sehingga kemarin tanggal 15 kita juga merasakan pelantikan susulan Selanjutnya di waktu dekat ini Kita akan melakukan tahapan yang sangat tertunda Di antaranya adalah pemutahiran daftar pemilih Pemutahiran daftar pemilih ini Mulai tanggal 15 Juni kemarin Nanti sampai tanggal 14 Juni Kita akan menyusul daftar pemilih Dalam form AKWK Dan data ini nanti akan menjadi dasar atau bahan Untuk dilakukan coklit Pencocokan dan penelitian oleh petugas kami yang ada di lapangan yaitu PPDP Coklit akan dilakukan Mulai tanggal 15 Juli Sampai dengan 13 Agustus Selanjutnya adalah Selanjutnya adalah Terkait dengan tahapan pencalonan Pencalonan untuk pendaftaran Bapak Selon Bapak Selon Itu akan kita buka Di KPU Kabupaten Pematang itu Mulai tanggal 4 September sampai dengan 6 September Dan nanti untuk penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang tahun 2020 Akan kita laksanakan di tanggal 23 September Jadi nanti tanggal 23 September Pasangan calonnya siapa dan siapa dan siapa Nanti akan bisa diketahui Karena di tanggal 23 September itu Kita akan melakukan penetapan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang tahun 2020 Untuk selanjutnya adalah Setelah ditetapkan Dan diunding untuk nomor kurutnya Akan dilakukan kampanye Kampanye akan dimulai tanggal 26 September Sampai dengan 5 Desember 2020 Setelah itu tanggal 6, 7, 8 hari tenang Dan pencoblosan untuk Pesta Demokrasi di Pemalang Dalam rangka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang tahun 2020 Akan dilaksanakan pada hari Rabu Tanggal 9 Desember tahun 2020 Demikian yang bisa kami sampaikan Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman media Sebelum tanggal ini kita mulai Kita sempat melakukan percanaan Dengan penambahan kotak suara Itu petugasnya nambah lagi dapat Dari PPK nya Kemudian yang satu lagi Pak Protokol kesehatan yang diterapkan Seperti apa Pak? Apakah yang selama ini hanya menggunakan kunci tangan dan masker Atau ada teknik lain yang akan digunakan oleh KPL Pak? Terima kasih Untuk penambahan adalah Yaitu di tingkat TPS Karena apa? Karena jumlah pemilih yang awalnya 800 per TPS sekarang diturunkan Menjadi 500 per TPS Sehingga ada penambahan TPS Sejumlah 633 Kalau di total penambahan 633 Awalnya 2.515 Sehingga TPS sekarang estimasinya adalah 3.148 TPS Itu terkait dengan penambahan Terus Protokol kesehatan yang akan diterapkan bagaimana? Sampai sekarang Kita masih menunggu peraturan KPU Terkait dengan Pelaksanaan tahapan pemilihan Atau pilkada serta Dengan prosedur COVID-19 Tapi bisa kami jelaskan bahwa Setiap tahapan Yang akan kita laksanakan Nanti Semuanya akan memakai prosedur kesehatan Seperti tahapan yang paling awal ini Akan kita laksanakan adalah Pencocokan dan penelitian Pencocokan dan penelitian Oleh petugas kami di lapangan Yang sistem kerjanya itu door-to-door Maka kita akan Membekali mereka dengan Hand sanitizer Hand sanitizer Terus masker Termasuk nanti kita akan koordasi terus Dengan bukus tugas Dengan pesisil ini Ini daerah mana saja Tentu kita akan selalu Setiap tahapan yang akan kita lakukan itu Berkoordasi dengan bukus tugas Seperti itu Data pemilih Pak Mengingat Sekarang ini Jundur Kemudian usia Usia yang 17 kan bertambah Data pemilih bagaimana Bu? Bisa dijelaskan Bu Aida Baik Untuk data pemilih Untuk data pemilih itu Pada saat tanggal 23 Maret yang lalu Kita menerima DP4 Dari KPURI Itu sejumlah 1.171.733 Nah Informasinya Nanti hari Tamis besok Kemungkinan ada penerimaan DP4 lagi Terutama untuk yang datang pemilih baru Karena pemilih baru ini kan yang tadinya tanggal 23 September Menjadi tanggal 9 Desember Jadi besok yang akan diturunkan kembali itu adalah DP4 khusus pemilih baru Yang Akan Mempunyai hak pilih pada tanggal 9 Desember Jadi itu nanti ada tambahan Ada tambahan pemilih baru Untuk Sampai Tanggal 9 Desember Jadi sampai hari ini belum Belum keluar dapat berbaru belum ya? Belum Kalau itu tadi yang saya sampaikan di awal DP4 sudah turun Pertanggal 23 Maret yang lalu Itu sejumlah 1.171.733 Dan ini kita menunggu tambahan Untuk pemilih baru yang Usia 17 tahun Sampai tanggal 9 Desember Jadi kita posisi menunggu Informasinya baru dari Kemendanti ke KPO itu Tanggal 18 Desember Jadi kita Kabupaten Kota Posisi menunggu Begitu? Terima kasih Terima kasih Tidak Tidak Terima kasih Tidak Bisa Tidak Kelurahan maupun singkat di TPS Terkait dengan adanya COVID-19 ini kan Untuk berkumpul Di batasi Terkait teknisnya seperti apa Apakah mungkin juga seperti Sudah dilakukan oleh KPU Dengan jajaran diatasnya Melalui daring Atau tetap tatap muka Tapi dengan pembatasan jumlah Peserta Selain itu Seumpama nanti pakai daring Apakah Tidak terjadi distorsi Informasi Masalahnya teknis di Tingkat bawah kan Lebih rumit dalam artian Semoga tetap lancang ya Kewahatiran itu tetap ada Mungkin teknis Untuk menghindari distorsi itu seperti apa Di tingkat peninggara TPS Yang sangat tertanggu Ini cukup Harus diwaspada juga Dari pengalaman-pengalaman yang Sudah ada Dari Atas KPU sudah Sempurna Kecamatan sempurna Bisa mulai Play up TPS mulai Distorsinya Kentara sekali Mungkin itu Antisipasi-antisipasi Yang perlu dilakukan Agar tidak terjadi Distorsi informasi Yang bisa mengibatkan Perugian salah satu pihak Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih pertanyaannya Terkait dengan Pertemuan-pertemuan yang Melibatkan banyak orang Memang Kita harus mematuhi Protokol kesehatan Kalau sifatnya Nanti akan kita lakukan Dari tingkat Kabupaten Kecamatan Sampai bisa Tadi yang teman-teman Tanyakan baru sekali Apakah Nanti Akan terjadi Distorsi Pemahaman Terkait dengan Teknis penyelenggaraan Yang jelas Kita tetap Akan melaksanakan Kuncinya adalah Kita akan Melaksanakan Semua tahuan Dengan memakai Protokol kesehatan Dengan Membatasi Sesuai dengan Ketua-tua yang Dianjurkan oleh Kesehatan Terkait dengan Rapat-rapat Rapat-rapat Rapat kondasi Rapat kerja Kemungkinan Besar Kita akan Melalui Virtual Tadi yang Ditanyakan Bagaimana Kalau ada Distorsi Kalau Bintang Yang sifatnya Bintang teknis Ini akan Kita Kemungkinan Besar Akan kita Lakukan Dengan Tata buka Dengan langsung Tentunya Walaupun Dengan Tata buka Kita akan Patuhi Sesuai dengan Protokol Kesehatan Kita akan Batasi Jumlah Pesertanya Dari sebagainya Dari sebagainya Termasuk Cuci tangan Memakai Hemis Sanitaser Dari sebagainya Itu akan Kita Patuhi Termasuk Masjur Pahami Masjur Ada Ada beberapa hal yang kamu tanyakan Untuk masalah Tambahnya Modal tambahnya Yang akan dilakukan Pasangan Kalau Masjid Yaitu Terus Kedua adalah Tate KPU Untuk Tata Dalam ini Berapa Tata Tate Tate Sosialisasi Calon Apakah Selama ini Sudah diperbolehkan Mencantumkan Kalikan Calon Atau Masjid Dalam Kalikan Bapak Bapak Untuk Kampanye Dari tanggal 26 September Sampai 5 Desember Itu Karena Ada Covid Bapak Ibu Sudah Banyak Dibutan Untuk Kampanye Kali ini Tidak ada Rapat Di lapangan Terdekat Atau Rapat Umum Bahasanya Jadi Menyai Umum Tapi Yang Ada Perkembangan Terbatas Sama Pemasan Alat Kaga Nanti Di jalan-jalan Kemudian Pembagian Bahan Kampanye Tapi Ada Tetap Ada Debat Publik Jadi Debat Publik Jadi Nanti Sesara Langsung Melalui Bindu Kemiaran Bisa TV Bisa Radio Kemudian Kampanye 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 Yang diutamakan Tersuai Betul Kesehatan Adalah Kampanye Berbasis Virtual Akudari Jadi Dipilih Kata Kali ini Semua Calon Dituntut Untuk Punya Fertifitas Lebih Bagaimana Kampanye Melalui Media Sosial Misalkan Facebook Apa Namanya WA Kemudian Website Instagram Dan Dari Kampanye Ini Salon Salon Yang Tidak Lagi Bisa Diberkenankan Membuat Perumunan Di Lepangan Artif Dan Yang Yang Maling Baru Dalam Kampanye Terkait Tadi Sampai Hari ini Apa Pendaftaran Pendaftaran Pasaran Salon Itu Kan Dimulai Bulan September Jadi Sampai Hari Sifatnya Adalah Orang Orang Yang Dikatakan Atau Mau Daftar Bupati Statusnya Masyarakat Biasa Jadi Karena Ketentuan Di KPU Adalah Seorang Dianngap Sebagai Tata Salon Itu Ketika Dikatakan Oleh KPU Itu Tanggal 23 September Jadi Masyarakat Semalam Itu Baru Tahu Si A Si B Si C Talon Bupati Atau Bakal Pasangan Bupati Itu Tanggal 23 September Jadi Ketika Ada Orang Pasang Galeho Atau Pasang Bambar Itu Sifatnya Sosialisasi Kita KPU Tidak Punya Apa Namanya Aturan Aturan Bagus Adalah Hentang 22 September Ketika Seseorang Sudah Diterapkan Sebagai Talon Tiga Hari Kemudian Dia Punya Hak Untuk Berkampanye Tidak 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 Targetnya Sesuai KPUI 77,5% Kemayang banyak Tanya Apakah Kemarin Naik Kok Sekarang Tentu Sama Yaitu Dari Keti 77,5% Kita Berharap Kemarin Moga Bukan Bisa Kemarin 17,5% Wafat 1% Kita Berharap Naik Kalau Perangannya KPU Tidak Bisa Menyatakan Kelambaran Atau Diberbolehkan Jadi Sifatnya Nanti Tanggal 23 September KPU Sudah Dibetatkan Talon Kepasangan Salon Itu Baru Ada Hap Kampanye Setelah Nanti Bisa Ditahui Apakah Kampanye Itu Menambah Misalkan Kampanenya Di tempat Ibadah Tidak Boleh Dipasang APK Di tempat Ibadah Atau Sekolah Atau Masakit Jadi Sebelum Tanggal 23 September KPU Tidak Ada Definisi Apakah Itu A, B, B, Tidak Jadi Sifatnya Itu Hap Masyarakat Untuk Persosialikasi Sudah Selesai Karena Kita Lanjut Rakor Terima kasih Terima kasih